Selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian Bapak dan Ibu. Selamat datang di Ayana Meat Plaza, Jakarta, Indonesia. Nama saya Melati Dewi, nanti saya akan membantu moderasi di panel diskusi. Tapi sebelumnya mari kita buka acara di paruh kedua di siang hari ini. Saya akan mengundang kesediaan dari Dr. Stephen Bond to give a short opening remarks, just to say hello and welcome. Please kindly give a warm applause. Berikan tepuk tangan yang muria. Berikan ke sekalian. Now it's working. Selamat siang dan apa kabar. Bye. I'm also really fine because you are here and we have this great event. we have great panelists and I'm here to give you a very short introduction about our institute, Humboldt Institute for Internet Society and a little bit, some words maybe about the project. So we have also provided of course some slides and I have to say we provided the slides and I have to say we provided the slides in English and we are of course we are of course interested in all these more technical topics and internet, about algorithm management, about the use of AI to support certain go-taskes and that's one of our focus of. and the other focus is really the impact. So what is the impact of technology, especially digital technologies like AI, on the society? So I mean it's pretty obvious that innovations have a big impact on societies and we are studying the more positive challenges and also the negative consequences of digital technologies. So that's our research interest and we are also not only research institute but we are also very much focused on knowledge transfer. So to use the academic knowledge also on the ground, learn from local projects and to each other. That's the idea and this event is embedded in a bigger project and it's called Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation. And it's funding, we have funding from the Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit on behalf of the German Federal Ministry of Economics, Cooperation and Development. And the goal is also to have this knowledge transfer and also to have some kind or to start some kind of collaboration with different actors, especially from the south, about sustainability and entrepreneurship. Yeah, and digital. And here you see our partner countries. So we are active at the moment on four continents. America, a lot of partner countries of course and Africa, only one country in Europe. I mean we are based in Berlin and Europe. So if you are in Berlin, please come to the Hague. And two countries in the south is easier. Recently we were in Vietnam and now we are in Indonesia. And it's a real pleasure to be here, as I said, and maybe give me the chance to also say a few words about our topic, our research topic and why we are interested in this. So the idea is to uncover a bit of challenges, the potential and also the potential of digital technologies. And I mean, when I speak about digital technologies, I speak about very different digital technologies like GIS data, but also social media and Twitter data and how we could use all these different kinds of data and tools to make sense and to foster rainforest protection. So that's the aim. And we have some guiding questions that we also recently discussed. It's about education. How could we educate people? What is the role of open data? Because we know there are a lot of data in the world, but of course, to make sense of the data, you need education. But there's also need for kind of open data. And the last point is this funding question. And that's the idea of this event. And we also conducted a study. And I will hand over to Roland. He's conducting the study. The study is also about these topics and he's in the process of data collection and analyzing the current digital tools that are used in Indonesia for rainforest protection. So I will hand over to Roland. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Bond. Thank you very much, Dr. Bond. Bapak-Ibu, kita persilakan Pak Arola Helmsteidy. Ini beliau akan memaparkan beberapa key findings. Beliau mewakili HIIG. Thanks, everyone. And thanks, Stefan. Nice to see so many of you here today. So, as Stefan mentioned, I looked with a colleague at how digital technologies currently being used in Indonesia. to support rainforest protection and to make rainforests more resilient. And when we talk about resilience, we basically look at three elements. First of all, we look at how do we prepare for the shocks and disturbances that will affect the rainforests within the country. So this is very much around the monitoring side of things. How is technology being used to respond to the threats? So what do we do once we know there is maybe a forest fire or there are cyclones coming in or whatever? And I'm very pleased that we have an excellent speaker today on our panel that gives some real-life practical examples about this. But then lastly, for rainforests to be truly resilient, we need them to recover and to revitalize after a shock or disturbance takes place. So we also try to understand what role does technology currently play in this. And sadly, that's an area where we don't see that much action yet. But hopefully our panelists can indicate some areas of development where we see more work around restoring rainforests using technology. So without repeating myself from either this morning or the study that we will eventually publish as well on this, just a few key topics or opening questions for you to think through as we enter the panel discussion. And the first one is around digital literacy, particularly what role technology can play and what role stakeholders can play in making sure that people can use the information that currently exists and implement it in the ground. So what we see is that in Indonesia there is an incredible human resource base. There are a lot of talented people who can use the most modern GIS technology, etc. But we see that there is a challenge on the ground, especially at local community forestry projects, of using this. We see that there is enormous potential to engage with communities in biodiversity monitoring. But for that to be effective, the tools and technologies need to be adapted, and people need to understand how to use them. So there is a big question around digital literacy. Well, secondly, when we talk about open data, we see that data are increasingly available. We now have pre-satellite imagery available through Landsat and through Sentinel images from the European Space Agency. But these are not always accessible for people. And projects, again, especially the smaller ones at local or community level, do not always have the skills to analyze and process the data that exists. Yet we've seen in the past 10, 15 years with the advent of cloud computing that new opportunities arise to work with global players or stakeholders here in Chicago, to do some of the analysis and processing. So I would very much like to have a discussion around how do we open up data that exists and how do we close the gap from technological possibilities to practical action on the ground. And then thirdly, it's about livelihoods. I think everyone in this room and globally benefits tremendously from the vital functions of rainforests as a carbon sink, as a viable ecosystem. But we shouldn't forget that from the tens of millions of Indonesians that depend on the rainforest, conserving them might not be a prime priority if they have more direct and pressing needs for their livelihoods. So we need to think about, sure, rainforest protection is important, it's something we all care about, but we also need to understand this in a changing world whereby there is increased global demand on forest resources, be it timber, be it minerals under the ground, or be it palm oil production. So how can we use technology? So how can we use technology to support people in developing livelihoods that are sustainable and allow us all globally and in Indonesia to benefit from the rainforest? I look forward to particularly one of our speakers who is really an expert in helping to come up with sustainable solutions that are driven by technology. And with that, I'll hand back to my phone. Thank you so much, Mr. Roland. Give a warm applause. Tepuk tangan yang meriah. Rakanan sekalian, tanpa menuda lebih lanjut dan lebih lama, kita mulai panel diskusinya. Tenang, ini saya nggak akan nyanyi hari ini. Karena mikrofonnya sudah berwarna emas ya, jadi udah lumayan lah seperti penyanyi, tapi hari ini saya akan bernyanyi mengenai perlindungan hutan hujan di Indonesia. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat datang di kegiatan Multi Stakeholder Dialogue, membahas tentang digital technologies for rainforest protection. Semoga rekan-rekan sekalian sudah selesai makan siang tadi, dan juga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya, untuk memberdayakan nih pengetahuan kita bersama dalam diskusi panel ini. Jadi saya akan tanya nih, siap, rekan-rekan? Saya tidak mendengar apapun. Are we ready? Kurang semangat, are we ready? Yes, ok, that's great. Mari kita mulai. Oke, seperti peribahasa di Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang, maka harus kenal dulu baru sayang. Semoga sayang sama saya setelah ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Melati Dewi. Profesi saya adalah Professional Communication Strategy dan juga Language Specialist. Saya telah bekerja bersama GIZ selama kurun waktu dua dekade terakhir ini sebagai konsultan independent. Beberapa proyek terakhir yang kami kerjakan lakukan adalah program transfer, ini sudah berakhir ya. Program transfer ini merupakan program pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi aksi mitigasi dan pembangunan ambisius dalam bidang transportasi, energi, air, dan perubahan iklim. Dan juga proyek KACE. KACE ini adalah Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia. Ini programnya akan berlangsung sehingga nanti tahun 2024. Dan proyek terakhir yang saat ini kita sedang garap bersama adalah GII atau Green Infrastructure Initiative. Hari ini saya yang akan bertugas sebagai moderator dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memoderasi kegiatan panel diskusi pada hari ini. Tanpa menudahnya lebih lama, mari kita mulai rekan-rekan sekalian. Ini anggap saya monolog ya, semoga enggak bosen. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki salah satu hutan hujan dengan keaneka ragaman hayati terbanyak di dunia. Yang sangat berharga bagi populasi, masyarakat setempat, serta iklim global. Untuk melindungi alam, mencegah deforestasi ilegal, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Nusantara, sejalan dengan ini penggunaan solusi digital semakin meningkat. Ini termasuk penggunaan drone dan satelit untuk mengumpulkan data, platform digital untuk bertukar solusi dan praktik terbaik, dan penggunaan kumpulan data yang beragam untuk membangun model vegetasi dan iklim. Namun, semakin pentingnya teknologi digital untuk hutan hujan berkelanjutan dan perlindungan iklim, disertai dengan tantangan yang sangat besar terkait dengan penyebarannya, penggunaannya, dan implementasinya juga. Panel diskusi ini bertujuan untuk menyikapi segmen dan aspek perlindungan hutan hujan yang menggunakan terapan atau yang dimungkinkan oleh teknologi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan juga ditujukan kepada para penduduk yang berkepentingan, yang memiliki ketertarikan ya, untuk mendorong debat publik tentang berbagai kemungkinan dan tantangannya. Panel diskusi ini akan mencakup aspek politik dan perwakilan pemerintah, pakat teknologi, dan perwakilan SM atau NGO, dan juga proyek-proyek konservasi yang setiap harinya berkenaan dan terkait dengan upaya melestarikan lingkungan alam Indonesia yang beragam. Dengan ini saya ingin meminta kesediaan para panelis kita untuk bergabung bersama saya di panel panggung ini. Mari kita sambut panelis kita rekan-rekan, pertama saya akan undang Mas nih ya, masih muda-muda, mereka ini luar biasa sekali. Ini yang muda mandiri berkarya ya, Mas Muhammad Reza Mustahid atau ini nama bekennya Boge, kalau di Indonesia kan kita ada julukan ini nama beken ya. Mari bergabung Mas Boge, silahkan. Kan kalau kita dengar nama Alitopan yang langsung muncul di benak kita apa? Alitopan anak jalanan gitu ya. Ini Mas Boge nama beken ya. Ini julukannya ada AI expert, jadi beliau adalah agak ngeri ya. Ini kayak Mission Impossible Ethan Hunt kita ya, AI expert. Kedua panelis kita adalah Mas Restu Aminullah. Ini Mas Boge ini adalah Full Stack Engineer Lead UN Global Pulse Lab. Berat ya jabatannya ya. Kedua adalah Mas Restu Aminullah. Beliau adalah Senior Product Manager Borneo Nature Foundations. Mari bergabung. Wah ini tenaga ahli yang juga sangat mumpuni. Panelis kita yang ketiga adalah Mas Faris, Kukuh Harwinda, Senior Product Manager dari Koltiva. Mari bergabung Mas Kukuh bersama kita semua. Ini kalau kita punya Mas Boge ini kita kasih julukan AI expert nih ya. Terus kalau Mas Restu ini special expert nih ya, saya baca dari portfolio-nya. Mas Kukuh ini tech expert ya kan. Dan pokoknya semua yang ujungnya ada tech, tech, tech adalah beliau. Fintech ya kan, Agritech, betul ya, Climatech gitu kan Mas Kukuh ya. Ini posisinya agak kurang adil nih ya. Saya di ujung, saya pindah sebelum sini atau Mas Kukuh mau di sini? Mbak Aja pindah ya kan, baik. Soalnya nanti saya takut tengkleng kepalanya. Tinggok ke kanan terus. Baik, karena kan saya agak pindah posisi ya. Biar lebih nyaman posisinya. Kamera tolong jangan disorot lipatan-lipatan yang lain. Kita fokus kepada presentasi. Nah, sayangnya kita kan selalu punya keterbatasan waktu ya. Saya tidak bisa membacakan portfolio nih dari para AI tech. Terus special expert kita gitu ya, atau tech expert kita satu persatu. Karena mereka portfolio-nya panjang sekali. Jadi nanti gak cukup waktunya. Tapi kita nanti bisa kasih tautan. Siapa sih Mas Boge gitu ya. Siapa sih Mas Restu dan juga Mas Kukuh gitu ya. Di balik penampilan-penampilan mereka yang spektakuler hari ini. Kita langsung nih. Saya pengen tahu nih, pertama dari Mas Boge nih. Lucu ya, julukan bekennya Mas Boge. Ini pasti ada cerita di balik itu ya. Ini kan kita berbicara tentang teknologi ya. Kita berbicara tentang teknologi yang... Kita bangun tidur aja langsung ya. Pegang sesederhana pegang handphone. Itu bagian dari teknologi ya. Jadi langsung buka HP, ngecek email, kerjaan, atau social media. Atau selfie-selfie sedikit di Instagram ya kan. Dan teknologi ini erat sekali sama kita. Nah, kita lihat nih ada UN Global Pulse Lab gitu. Kita pengen tahu progres sekarang nih. Apa sih yang lagi mutakhir? Yang lagi digarap Mas Boge dan rekan-rekan di UN Global Pulse Lab saat ini. Boleh gak Mas sedikit di-sharing dengan kita? Apa sih saat ini proyek-proyek yang lagi mumpuni? Sedang digarap lalu progresnya bagaimana? Dan sebenarnya Mas Boge itu ngapain kerjaannya gitu ya? Gitu ya, tak kenal sama kata sayang. Baik, saya mungkin bisa membantah bantuan untuk mikrofon? Dari tim Bahasa Global boleh dibantu? Thank you. Pak Kristiun, yes. Baik. Hadis sekalian, tepuk tangan sekali lagi. Mas Boge, silakan. Terima kasih, Mbak. Perkenalkan nama saya Boge, sebut saja Boge. Saya sebagai Full Stack Engineer Lead di United Nations Global Pulse Lab Jakarta. Jadi kami punya empat lab. Ada di New York, Finlandia, Kampala, dan Indonesia di Jakarta. UN Pulse Lab Jakarta itu adalah salah satu laboratorium big data. Hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan perserikatan bangsa-bangsa. Dan kita memang karena laboratorium memang fokusnya di riset inovasi. Jadi inovasi apa yang bisa kita hasilkan. Dan itu ada dua bidang utama. Yang pertama kualitatif riset ataupun sosial sistem ataupun sosial science. Dan yang kedua adalah kuantitatif riset. Kita punya data team, data engineering, data analytics, dan lain sebagainya. Fokus kerja saya adalah, kalau teman-teman sudah tahu, coding. Hari-harinya kerjanya coding. Modingnya itu mulai dari data collection sampai data communication. Jadi bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu dikumpulkan, diolah, diproses, membangun artificial intelligence sampai menjadi dashboard visualisasi yang bisa memberikan kemudahan para pengambil kebijakan dalam memutuskan sesuatu dari hasil analisa tersebut. Pulse Lab Jakarta itu sudah berdiri dari tahun 2012 hingga saat ini tahun 2022. Dan memang kontraknya itu 10 tahun antara perserikatan bangsa-bangsa dengan pemerintah Indonesia. Dan memang bisa dikatakan ini tahun terakhir kami. Secara ofisial kami masih ada waktu 6 bulan lagi sampai tahun depan sebenarnya. Tapi kami tidak berhenti karena nanti mau expand ataupun memperbesar lagi sayap kami menjadi United Nations Global Pulse Asia Pasifik. Jadi dari Jakarta kita naik ke Asia Pasifik. Kita mau memperluas riset kita dan hasil-hasil kita itu bisa berdampak di negara-negara lain juga. Untuk pekerjaan ataupun riset yang saat ini ataupun di ujung waktu ini kami sedang fokus membangun natural language processing khususnya untuk report. Karena dari setiap agensi, dari setiap organisasi itu pasti punya report. Kita sedang mencoba untuk melakukan summarize. Karena semakin banyak report ini semakin sulit membacanya. Semakin sulit kita mengambil informasi inti dari setiap report yang ada. Nah itu satu riset kita. Kita fokus untuk mengambil inti sari dari setiap riset ataupun report. Baik itu klasifikasi ataupun summarization dan lain sebagainya. Dari pemrosesan text mining. Untuk yang di bagian data team. Lalu ada juga proyek satu lagi yaitu left no one behind. Pasti teman-teman sudah tahu. Karena kita juga fokusnya di situ dan kita sekarang ini berfokusnya di statistik untuk menemukan hal-hal yang bisa membantu para orang-orang disabilitas. Jadi kita ingin membangun suatu sistem yang bisa membantu mereka secara langsung. Dan ini masih dirumuskan dan masih pengumpulan data, pengumpulan informasi dan sebagainya. Seperti itu untuk riset dari riset terakhir Kamis hingga akhir Juni 2023. Mungkin sampai situ dulu. Baik itu. Ini sedikit cerita ya dari AI expert kita. Kita lanjut nih. Berikutnya ke Mas Kuku. Saya akan lompati Mas Restu. Mohon bersabar ya. Ini Mas Kuku ini tadi saya agak terkejut. Saya pikir pemain band ya. Karena penampilannya cukup sangat... Sangat sih enggak Mas? Cukup sangat teridentifikasi sebagai pemain musisi gitu ya. Mas Kuku, Kultiva itu apa sih gitu ya? Mungkin kita penasaran ya. Boleh sedikit cerita nih. Apa itu Kultiva gitu? Apa yang sedang dilakukan saat ini? Progresnya apa saja? Silahkan Mas. Oke selamat siang teman-teman sekalian. Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Kuku sekali lagi. Sudah dikenalin tadi. Saya bekerja di sebuah perusahaan di private sector namanya Kultiva. Di mana Kultiva sendiri itu sebenarnya perusahaan teknologi yang berbasis lingkungan. Climate dan juga agriculture. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya kita mencoba membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi yang mana bisa istilahnya memberikan insight lebih untuk beberapa klien kami dalam artian di supply chain-nya. Dalam hal ini biasanya kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar yang bekerja di bidang food and agriculture. Jadi sering sekali mereka melakukan sourcing raw material, segala macamnya. Dan mereka juga ingin memastikan apakah mereka mendapatkan barang mentah ini dari petani-petani yang melakukan istilahnya good agriculture practice apa enggak. Lalu apakah mereka memproduksinya secara sustainable atau enggak. Dan yang kita lakukan di situ adalah kita mencoba memberikan teknologi yang bisa membantu klien kami untuk memasukkan segala aspek dimensi lingkungan, sustainability dan juga mungkin di sisi sosialnya seperti itu. Nah boleh di apa? Ya ini Mas Kuku ada visualisasi ya mungkin bisa membantu kita memberikan pencerahan. Apa sih yang sedang dilakukan dan progres yang sedang dilakukan oleh Kultiva? Christian perhaps we will to, oh we already have the presentations? Pak Christian mohon dibantu untuk, oh baik sudah ada pointernya silahkan masuk. Jadi secara teknis progres seperti apa yang kita lakukan bisa dilihat di layar ya. Jadi kita fokusnya memang kita mencoba memberikan data-data terhadap end customer terkait traceable see to table impact. Jadi pernah enggak coba teman-teman membayangkan ketika makan terus kita sebenarnya tahu enggak sih ini misalkan makan singkong, singkongnya itu dari mana, petaninya siapa, terus apakah mereka itu underpaid atau mereka sudah overpaid atau sudah di UMR atau mereka menerapkan sistem agriculture yang sustainable atau enggak, kita enggak pernah tahu itu. Dan itu sangat susah sekali untuk ditelusuri. Nah apa yang kita lakukan di Kultiva kira-kira seperti ini, kita membuat produk-produk atau software yang bisnis modelnya adalah kita mencoba menjual si produk ini sebagai service. Jadi setiap company yang bekerja dengan kita mereka mendapatkan akses service yang berupa satu, kita memulai pertama itu dari sistem geotracing ya, jadi kita mencoba mencari tahu asal-usul farmer-nya dulu yang di situ terdapat juga data-data koordinat kebunnya di mana, terus kita juga take polygon sample, polygon sample itu semacam apa namanya, seperti polygon, kalau polygon itu kan ada beberapa sisi tuh, nah itu mengambil luasan kebun yang dimiliki oleh petani dan divisualisasikan melalui peta seperti itu. Nah setelah semua survey itu dilakukan atau data collection terkait geotracing itu dilakukan, apa sih sebenarnya yang kita coba lakukan? yaitu kita mencoba mendapatkan istilahnya geospatial verification, jadi kita pengen memverifikasi data yang sudah kita koleksi sehingga kita bisa menentukan apakah satu farmer itu melakukan proses yang baik dalam produksinya. Jadi misalkan kita juga gather data dari beberapa hasil riset, dari beberapa NGO atau government yang mereka kadang memberikan data set berupa koordinat titik-titik zonasi lahan konservasi seperti itu ya. Pastikan kita bisa melihat tuh di map itu biasanya bentuknya layer, ya kebetulan mungkin kayaknya di slide berikutnya, jadi di bentuknya layer gitu dan kita mencoba membandingkan dengan layer yang kita punya dengan aplikasi yang kita buat dan kita bisa melihat di situ dalam bentuk dashboard dan juga dalam bentuk peta apakah lahan dari petani tersebut beririsan dengan lahan konservasi dan dari situ kita bisa menemukan satu parameter bahwasannya satu petani itu dikatakan sustainable atau tidak. Nah tidak berhenti di situ, kita di Kultiva juga sekarang sedang berinovasi untuk memasuk terkait carbon emission, jadi kita juga terlibat dalam beberapa carbon project dalam fase inisiasi juga dan juga kita terakhir itu ya greenhouse sama saja, terus ada biochar juga kita sedang eksplorasi di bidang itu. Nah selanjutnya tidak berhenti di situ, Kultiva sendiri juga kita mempunyai satu produk aplikasi yang membantu para pengepul atau penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan pencatatan transaksi. Dan ketika semua transaksi itu dicatat dengan standar trading dan standar sains yang tepat, maka kita bisa mengenerate sebuah data yang bisa di mobile apps yang kedua ini bisa kelihatan ada satu peta, terus ada poin-poin itu yang menunjukkan gimana sih pergerakan dari sebuah raw material itu dari petani lalu ke trader, dari trader itu nanti mungkin ke prosesor atau warehouse, nah selanjutnya nanti ke end productnya. Misalkan teman-teman makan sebuah produk coklat, di bungkusnya itu ada QR code-nya dan ketika QR code itu di-scan, jadi itu bisa mereveal semua informasi terkait petani, terkait supply chain-nya gimana, terus terkait sustainability-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Kuku, luar biasa ya. Ini patut sekali kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Mas Kuku. Tanpa menunda lagi lebih lama, kita minta Mas Restu nih ya, tentang si Borneo Nhaja Foundation ini nih. Apa nih, gagasan apa, proyek mumpuni, apa yang saat ini sedang digarap gitu sama Mas Restu dan tim. Dan kita ingin lihat juga, ini Mas Restu juga ada visualisasi yang bisa dibagikan dengan kita bersama. Silahkan Mas. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Restu. Ya, perkenalkan saya Restu Aminullah. Saya dari Yayasan Borneo Nature Foundation, merupakan suatu yayasan NGO yang bergerak di bidang konservasi, riset, pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk membangun kesadaran masyarakat dari program edukasi yang kita miliki. Nah, untuk BNF sendiri, kita bertempat di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, dan kita melakukan perlindungan juga untuk Rain Forest, dan kita bekerja di tiga landscape, di landscape Gambut, di Taman Nasional Sebangau, dan ada landscape Rangas, untuk di Rungan, dan Barito Ulu. Jadi, untuk pengalaman kami dalam penggunaan teknologi, khususnya pencitraan udara melalui drone, dan juga secara pengindiran jauh dari remote sensing, kita telah cukup lama juga melakukannya, sejak tahun 2019, yang sama-sama kita ketahui Indonesia pada saat itu sering terjadi secara berulang kebakaran untuk di hutan hujan itu. Dari dulu sampai tahun 2019 yang terbesar. Jadi, untuk pemanfaatan teknologi drone, untuk perlindungan kawasan hutan, khususnya di Rain Forest, di sini saya akan menampilkan sebuah video dari hasil yang telah kami lakukan selama ini. Oke, mohon ditampilkan videonya. Nah, di sini pertama kita lihat sama-sama untuk Pitch Swamp Forest yang berada di Kalimantan Tengah. Jadi, di sini saya mau memperkenalkan apa itu Rain Forest. Jadi, Rain Forest itu sebuah hutan, hutan hujan yang berada di Indonesia. Salah satunya, di sini kami menampilkan untuk habitat gambut, hutan gambut di Kalimantan Tengah. Ini akan ditampilkan sebuah tantangan dalam perlindungan. dan menjaga untuk hutan forest itu tetap lestari. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Teknologi sangat membantu sekali dalam melakukan kegiatan atau kerja di... hutan hujan itu. Melalui thermal drone, kita bisa mengetahui di mana sebaran titik api yang menyebabkan kebakaran di hutan kita. Ini merupakan gambaran dari kejadian kebakaran di Indonesia tahun 2019 khususnya di kawasan Taman Nasional Sebangau. Di sini kita juga bekerja sama dengan local people, masyarakat yang kita bentuk sebuah komunitas namanya kita namakan dengan masyarakat peduli api atau MPA. Kita juga melakukan patroli, patroli kawasan untuk melindungi hutan itu agar tidak terjadi kebakaran kembali. Jadi kita angkat di situ terkait kebakaran, ilegal logging, ilegal phishing. Jarak 7 meter 20. Oke. Kita juga memanfaatkan teknologi drone ini untuk mendeteksi distribusi spasial dari sebaran orang hutan. Di sini kita bisa mengetahui hutan itu. Yang ini tidak? Oke. 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 Nah jadi tadi sedikit lagi Jadi itu sedikit cuplikan yang saya perlihatkan kepada kita semua Apa sih alasan kita kenapa kita melakukan perlindungan terhadap rainforest itu sendiri Dan teknologi itu diciptakan untuk membantu kita untuk melakukan perlindungan dan kerja-kerja kita terhadap rainforest itu sendiri Terima kasih Mas Rasul, luar biasa ya Ini pengetahuan yang kita patut untuk belajar lebih lanjut lagi Berbicara tentang kondisi gitu ya di lapangan saat ini Terus progres dan inisiatif dan upaya-upaya yang sedang laikkan oleh UN Plus Lab juga ya Terus BNF lalu juga Coltiva Ini merupakan salah satu hal yang spektakuler kalau menurut saya kan Kebanyakan orang berpikir teknologi itu selalu datang dari luar gitu ya Selalu terdapat teknologi dari negara asing gitu ya Kita selalu menunggu negara asing untuk memberikan teknologi atau memberikan akses Atau mungkin memberikan software dan lain-lain Ternyata di dalam negeri sendiri ya teknologi sudah berkembang sedemikian maju penggunaannya Sesuai dengan kebutuhan Kita pengen tahu nih ya Dengan adanya pengalaman proyek-proyek lokal Lalu juga dengan banyak tenaga-tenaga ahli di lapangan Karena kan kita bisa namakan bagaimana Coltiva lalu BNF juga ya UN Plus Lab ini kan enabler ya Kita lihat bahwa Kita punya teknologinya gitu ya Kita punya softwarenya, punya teknologinya, punya terapannya, punya desainnya gitu ya Punya mappingnya, tapi selalu banyak tantangan kan gitu Boleh gak di sharing? Apa sih tantangan yang kerap kali muncul di setiap dekade perubahan Walaupun misalnya kita sudah memutakhirkan gitu ya teknologinya Memutakhirkan timnya atau mungkin tenaga ahlinya gitu ya Dan juga para ekspertis di lapangan Tapi tantangan apa sih yang selalu muncul dan selalu ada di setiap kesempatan? Mungkin dari Mas Boge dulu bisa sharing sama kita Ya terima kasih Mbak Ini hal yang memang kita kaji cukup lama Sudah lama kita kaji Apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita? Laboratorium kami memang seringkali menciptakan suatu teknologi Yang memang kita berikan kepada pemerintah untuk diimplementasi Yang paling sering ya sederhananya dashboard atau kita bilang analytical dashboard Yang bisa memberikan gambaran apa yang terjadi Kira-kira seperti apa, datanya seperti apa, datanya cerita apa Lalu pemerintah harus membuat kebijakan apa Tantangan yang terbesar adalah adanya black box Jadi kalau kita nyebutnya black box Black box itu ketika dashboard analytical ataupun hasil riset yang sudah dilakukan para pakar Menghasilkan sesuatu itu tidak bisa langsung memberikan keputusan untuk menghasilkan suatu kebijakan Hasil riset itu atau informasi yang sudah dihasilkan dari hasil riset itu akan masuk dulu ke dalam black box Black box ini dalam kata lain bisa kita bilang meeting ataupun rapat tertutup yang dilakukan oleh pemerintah Yang kita tidak bisa sentuh di dalamnya Kita tidak bisa akses dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam situ Kita hanya menyumbangkan informasi saja dari hasil riset Yang nantinya harapan kita keputusannya akan setidaknya Setidaknya berbanding lurus ataupun searah sejalan dengan hasil riset Tapi bisa jadi nanti ada hal-hal yang lain Yang kita tidak tahu faktor-faktor lain di dalam black box itu Yang justru memberikan kebijakan yang berbeda Ketika kebijakannya keluar kok kita merasa kok kurang Padahal hasilnya sudah ada risetnya sudah jelas tapi kok kurang Nah ini di dalam ilmu kepemerintahan itu memang ada black box Riset apapun itu, hasil apapun itu yang kita berikan Itu diganyang dulu di dalam yang kita tidak tahu hasilnya seperti apa Dan parameter apa saja yang ada di dalamnya Nanti muncul kebijakan yang belum tentu terkadang Nah dari situ kita pelajarin bahwa Sepertinya riset ini tidak bisa langsung semerta-merta Ataupun teknologi hasil analisis itu tidak semerta-merta langsung bisa jadi Kesimpulan yang bisa membuat Oh keputusannya harus seperti ini Perilaku kita harus seperti ini itu tidak bisa Jadi yang bisa kita lakukan sebagai Researcher ataupun yang memberikan sistem Dashboard analytics itu seharusnya tidak muluk-muluk dulu Berikan dashboard analytics yang Tidak perlu menganalisa jauh Atau prediction yang jauh Cukup alert warning misalnya Forecast misalnya yang Apa yang akan terjadi misalnya kayak Oh ini akan ada kebakaran hutan nih misalnya Cukup itu aja dulu Nanti alert warning itu masuk ke pemerintah Atau ke lembaga-lembaga lainnya Nanti mereka bisa menelusuri Nah tapi setiap alert ini Setiap tindakan yang dilakukan harusnya direport Itu nanti akan jadi data tersendiri Jadi dari alert terus ada tindakan Ini akan jadi data Data ini akan kita kumpulkan terus Sampai bisa memberikan insight Baru perlahan-lahan kita masuk ke prediction Jadi untuk memecahkan tantangan Bagaimana kita bisa menyentuh black box ini Sepertinya ya itu tadi Kita harus bertahap memberikannya Memberikan yang alert warning Atau forecast Baru masuk ke prediction Kalau saya rasa itu tantangan terbesar kita Bagaimana karena semua orang bilang Data for decision maker Tapi tantangannya banyak Data for decision maker Di tengah-tengahnya ini ada black box Ini yang ada gap yang harus kita cari tahu Bagaimana kita bisa menyentuh Obrolan di dalam black box ini Itu memang harus dipertimbangkan Harus mempertimbangkan Obrolannya itu harus ada Analisa-analisa yang kita berikan Seperti itu Mbak Baik terima kasih Mas Boge Kita lanjut ke Mas Restu ya Kita lihat tadi BNF luar biasa sekali Indah sekali ya videonya ya Jadi ingin mengunjungi Kalimantan Tengah ya Paling karya ya Nanti disambut ya Kita bisa rame-rame ya Rekan-rekan ya ke sana Siap-siap dana yang banyak Mas Restu Kita lihat nih tadi Sudah menggunakan banyak sekali ya Terapan teknologi Ada alat digital Seperti peta gitu ya GIS Ada drone gitu ya Lalu juga ada social medianya Untuk memberdayakan pengetahuan tadi Kan sudah ada beberapa proyek Yang sudah ada seperti smart gitu ya Atau Haze Gazer nih Canggih-canggih banget nih Terminal loginya Saya harus belajar lagi Ini kan ada pengalaman ya Di lapangan Lalu juga dikombinasikan Dengan keahlian lokal Seperti Mas Restu Lalu praktisi-praktisi Atau mungkin tenaga ahli di sana Apa sih ini Tantangan yang masih selalu muncul gitu Yang BNF Ini kok susah sekali ya Kayak tadi Mas Bugi katakan Ini lomba ada black box gitu ya Ada gaps yang gede banget Kita tuh gak bisa Serta-merta kayak Merangkum semua jadi satu gitu ya Lalu kita memberikannya Atau mensubmit informasi itu Secara semua gitu Kita pengen denger nih BNF apa nih tantangan terbesarnya Dan upaya yang dilakukan saat ini Ya Dalam Sebenarnya Kita dalam Pemanfaatan teknologi ini Lebih Implementator ya Mengimplementasi dari teknologi yang ada Lalu kita kembangkan Seperti contoh tadi Ada drone thermal Yang mana dulu drone hanya Sebuah membawa gambar RGB saja Kamera RGB Nah kita coba modifikasi Kita gunakan kamera thermal Untuk dapat mendeteksi kebakaran Nah sebenarnya Pemanfaatan teknologi drone ini Di BNF tuh berawal dari Beberapa kendala yang kita temukan di lapangan ya Pertama terkait data Nah data citra satelit Biasanya kita untuk melakukan monitoring itu Kita Base kita itu dari data citra Ya Terkait data hotspot Data kebakaran itu Titik api Nah Biasanya untuk data hotspot itu Kita Monitoring terus Melalui data NASA Dari NASA FIM Atau dari citra satelit Modis Yang mana tantangan dari penggunaan data tersebut Tidaklah real time Pertama tidaklah real time Untuk data hotspot Setiap hari NASA akan Mengupdate data tersebut Setiap harinya Begitu juga untuk di Indonesia Ada 8 ya Dari 8 Nah cuman Kendalanya Tidak real time Data hotspot itu Diupdate setiap hari Dua kali Pagi Dan Sore Sore atau malam gitu Nah Dimana kalau untuk Tantangan kita terhadap Protect Area Kita melindungi area tersebut Dari Bencana kebakaran Kita butuh data real time Kita tidak tahu Kapan kebakaran dapat terjadi Ya Untuk kebakaran pun kita Banyak faktor ya Ada dari Manusia ya 90% itu dari manusia juga Memang sengaja dibakar Nah Pertama kendala Dari data hotspot itu Karena kita sudah mengetahui Oh ini kendalanya kita Berarti kita harus Melakukan penguatan Terhadap Monitoring area Dan melakukan patroli Penjagaan kawasan Pada saat Bulan-bulan Musim kering Nah di Indonesia kan ada Dua musim Musim hujan Dan musim kering Musim panas Nah Selama musim panas Kita Melakukan penguatan Terhadap patroli area Yang mana tadi kita Lihat dari video tadi Kita melakukan patroli darat Melalui Atas perahu Bersama Local people Bersama masyarakat Komunitas yang telah kita bentuk Masyarakat peduli api Dan juga Drone di situ kita gunakan Kita gunakan Untuk melihat Dan melakukan monitoring Secara real time Secara terus menerus Tetapi di samping itu Kita tetap mengintegrasikan Data dari satelit Tetap data dari satelit Kita tetap integrasikan Sebagai dasar kita Untuk bergerak Oh di sini ada Hotspot Ada titik api Kita coba lihat Melalui drone Nah Kemudian Setelah kita Pemanfaatan teknologi Drone Kita berpikir juga Bagaimana Si teknologi ini Dapat menyentuh Ke tingkat apa Di bawah Khususnya pengguna Si teknologi ini Kalau untuk Perlindungan kawasan Itu adalah Tingkat tapak Tingkat tapak itu Adalah pelaku langsung Untuk penjagaan kawasan tersebut Nah Di situ Ya kita memiliki Terkena Terbesar karena Teknologi Ya khususnya Untuk teknologi drone ya Itu cukup eksklusif ya Eksklusif Eksklusif sekali Berarti kita harus selalu Melakukan Capacity building Tahapan-tahapan Awalnya Kita melakukan Capacity building Untuk Si fairfacting ini Dapat Menggunakan teknologi tersebut Nah Seperti itu Mbak Baik terima kasih Mas Restu Mas Kuku Langsung nih Kalau Tifa Ya kan Berbicara tentang Keterlacakan itu penting Keterlusuran itu penting Nah tantangan terbesar Yang selalu muncul Walaupun kita sudah Modifikasi Atau mungkin Tadi sudah ada Capacity buildingnya Sudah tahu Targetnya siapa nih Sasarannya siapa Sudah tahu Tapi Tantangan besar ini Selalu ada Bisa coba sharing Dengan kita Mas Silahkan Oke Terima kasih Jadi Jadi terkait tantangan sendiri Dalam kacamata produk Karena saya Kurang lebih seringnya Bekerja di bidang produk Mengembangkan satu produk Digital ini Biar bisa Diterima oleh User dan juga Klien Tantangan yang Bisa saya ambil Selama Beberapa tahun Saya berkarir itu Satu Pertama Kita kan bermain Dengan informasi Dimana informasi itu Harus di Ukur Harus di Koleksi datanya Secara Apa namanya Dengan Beberapa metode Science lah Istilahnya Yang Data itu Bisa dipakai Secara reliable Oleh klien kita Dan juga Dari sisi produk Sendiri Data Collection Process itu Tidak merepotkan petani Karena Pasti kita Semua tahu juga Kalau misalkan Disitu terdapat Knowledge cap Apalagi Beberapa petani Itu seringnya Mereka Bekerja di Remote area Yang Bahkan internet Aja Tidak ada Jadi mungkin Tantangan terbesarnya Disini ya Jadi dari Segi Produk sendiri Itu Gimana caranya Si produk ini Bisa diterima Oleh Field agent Kita Jadi data Collector kita Atau Enumerator kita Yang Apa namanya Mostly mereka Bekerja Mantan petani Mostly mereka Umurnya Mungkin 45 Tahun ke atas Dan tidak ada Internet disana Jadi Ya itu Tantangannya Disitu Saya melakukan Banyak riset juga Terkait Product adaptability Jadi saya Kesana langsung Untuk one on one Interview Untuk ngecek Apakah satu button Itu Terlalu kompleks Dinilai terlalu kompleks Oleh seorang petani Atau enggak Apakah Misalkan Dengan visualisasi Yang Mewah Seperti itu Misalkan ada Maps Terus ada Apa namanya Alur supply chain Apakah itu Dapat dimengerti Dengan baik Atau tidak Nah Dari Rangkaian riset tersebut Itu Yang kami Selalu olah Selalu pelajari Dan selalu kita Lakukan improvement Pada produk kami Sehingga Agar bisa Meningkatkan Engagement Dari petani-petani Untuk Lebih terbuka Soal data Lebih terbuka Soal Apa namanya Metode-metode Science Dan juga Mungkin Kalau ada kaitannya Dengan rainforest Sendiri Mereka juga Lebih terbuka Dengan Istilahnya Regulasi-regulasi Yang sudah Ditetapkan oleh Negara Apakah Satu zonasi Itu Katakanlah Tergolong Untuk zonasi Konservasi Atau memang Bisa dilakukan Produksi Di lahan tersebut Kayak gitu Nah Untuk di sisi lainnya Karena kita Mengolah informasi Yang kita koleksi Di lapangan Otomatis Kerjaan saya Kira-kira Kurang lebih sama Dengan Mas Bugi Kira-kira Kita juga Memproduksi Sebuah Analytical Dashboard Yang mana Analytic Dashboard itu Sebenarnya Harusnya bisa Menolong Si pembacanya Atau klien kami Untuk mengerti Kondisi Yang ada di lapangan Dan otomatis Dashboard itu kan Sifatnya bercerita Dan bernarasi Menarasikan Apa yang terjadi Di lapangan Jadi Tantangan terbesar Selain Di sisi data Collection Adalah Gimana kita bisa Menarasikan Bisa Menjadi Storyteller Melalui Data-data visual Yang kita Berikan ke Dashboard Seperti itu Kalau Tantangannya Baik Mas Kuku Ini saya ada Beberapa pertanyaan Spesifik Koltiva Gimana kalau Dari perspektif Jejak karbon Boleh tidak Di-share perspektif Dari Mas Kuku Dan rekan-rekan Koltiva Bagaimana Jejak karbon Tadi ada Kaitannya dengan Survey-survey Science Yang sebenarnya Kita coba Implementasikan Di produk-produk Koltiva Kita tahu Bahwasannya Jejak karbon Ini sudah Menjadi Bahan diskusi Yang cukup lama Karena Mungkin Sebagai ibu kota Di Jakarta Misalkan Kita juga Banyak transportasi Kita juga Banyak pabrik-pabrik Yang ada di Apa namanya Mungkin di Sub-herb Atau mungkin Juga Bahkan Pertanian sendiri Industri pertanian Sendiri kan Itu juga Menghasilkan karbon Khususnya di peternakan Misalkan Kayak di sapi Nah Kita mencoba Sekarang Sedang Mengerjakan Beberapa projek Itu ya Di karbon Untuk memasher Bagaimana sih Sebenarnya Detail-detail ini Bisa diukur Dan tentunya Kita melakukan Banyak riset juga Secara sains Kira-kira Metode apa Yang Apa namanya Tepat Untuk Di aplikasikan Pada produk kami Jadi Segala bentuk Survei Karbon itu Akan Nantinya Kita Kombinasikan Dengan produk Yang ada Sehingga Kita tidak Perlu Menginovasikan Produk-produk Baru lagi Tapi kita Menggunakan produk Yang sama Tapi kita Bisa Mengkalkulasikan Misalkan Emisi karbon Yang ada Di lahan Pertanian Tertentu Seperti itu Dan Projek ini Sekarang ini Masih berjalan Jadi Masih dalam Tahap riset juga Sehingga Harapannya Nantinya Kita bisa Mengukur Kalau kita Bisa dapat Satu data Dari satu Petani Berarti kita Bisa Mengkalkulasikan Emisi karbon Dari satu Petani Cuman Rata-rata Projek yang Kita lakukan Itu Bisnis To bisnis Dalam artian Kita bekerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Besar Yang mana Mereka Memiliki Banyak Petani Di sana Jadi Kalau bisa Disimpulkan Ketika data Ini semua Bisa terkoleksi Maka kita Juga bisa Mengukur Apakah Satu perusahaan Ini Sebenarnya Mereka Secara Emisi karbon Itu Mereka Berlebih Atau mereka Sebenarnya Sudah Mencoba Saving Di karbon Mereka Coba Mereduksi Karbon Ini Sendiri Melalui Mungkin Inisiatif Di lapangan Operasional Seperti Itu Nah Kalau Memang Yang terjadi Adalah Di data Akhir Adalah Emisi Karbon Itu Terlalu Tinggi Maka Otomatis Dari Tim Kultiva Sendiri Biasanya Menyarankan Untuk Melakukan Inisiatif A, B, C, D Dan Tergantung Dengan Kondisi Dari Si Klien Kami Sendiri Seperti Itu Baik Jadi Ini Juga Bisa Kita Simpulkan Bahwa Kita Sudah Ada Software Software Ada Tapi Hardware Ini Penting Juga Walaupun Kita Mengatakan Oke Terapan Teknologinya User Friendly Sebagai User Friendly Tapi Belum Tentu Juga User Friendly Dimana Edukasi Pengetahuan Komprehensif Ini Penting Sekali Untuk Diberdayakan Kepada Para Penggunanya Seperti Petani Kecil Tadi Atau Masyarakat Yang Ada Di Sana Menarik Sekali Tadi Pembahasan Black Box Ada Gaps Besar Antara Jenjang A Dan Jenjang B Rekan-rekan Sekalian Kami Mohon Maaf Sebenarnya Harusnya Ada Satu Mas Mungkin Atau KLHK Tapi Mohon Maaf Beliau-beliau Berhalangan Hadir Semoga Nanti Jika Ada Panel Diskusi Lanjutan Kita Bisa Menghadirkan Pihak Dari Mereka Karena Kalau Kita Bicara Tentang Peraturan Kebijakan Apa Yang Bisa Bersinergi Kan Harus Ada Sosok-sosok Luar Biasanya Tapi Sayangnya Kita Tidak Ada Panelist Yang Berhubungan Dengan Kebijakan Tapi Melihat Kepada Alat Tadi Teknologi Digital Yang Digunakan Potensi Kendala Kita Pengen Tahu Mas Boge Di UN Pulse Lab UN Kan Ini Lembaga Internasional Nasional Global Luar Biasa Dengan Keberadaan UN Pulse Lab Ada Haze Geyser Yang Dimana Kita Mengetahui Ini Alat Analisis Krisis Boleh Enggak Sedikit Diberikan Kisik Kisik Atau Story Apa Yang Digunakan Yang Ini Digunakan Dan Terbukti Di Lapangan Gitu Outcomes Apa Yang Menjadi Oh Ini Ternyata Berfungsi Ada Fungsionalitas Silahkan Mas Boge Sebelumnya Saya cerita Dulu Mungkin Haze Geyser Itu Kita Bilang Atau Kita Katakan Crisis Analysis Tools Fokusnya Adalah Kebakaran Hutan Kalau Sebenarnya Dashboard Ataupun Sistem Tentang Kebakaran Hutan Itu Sudah Banyak Jadi Kita Ingin Membuat Sesuatu Yang Berbeda Kita Enggak Melakukan Pemetaan Kebakaran Hutan Ataupun Kita Melakukan Reset Yang Dilakukan Oleh Dari NGO Misalnya Yang Mereka Sudah 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 Melihat Bagaimana Kebakaran Hutan Di Lapangan Dan Dan Sebagainya Tapi Haze Geyser Ini Justru Sebenarnya Kita Ingin Tahu Ketika Terjadi Kebakaran Hutan Dampaknya Kemasyarakat Apa Kalau Mungkin Kalau Misalnya Sistem Yang Sudah Ada Mendeteksi Kebakaran Hutan Atau Melihat Kemungkinan Akan Terjadi Kebakaran Hutan Kita Enggak Melihat Itu Kita Melihat Apa Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Masyarakat Nah Ini Kita Bikin Ataupun Kita Membangun Dashboard Sederhananya Yang pertama Kami Lakukan Adalah Kami Cari Data Satelit Yang Untuk Mendeteksi Hotspot Atau Titik Panas Jadi Ketika Di Pekta Itu Ada Titik Panas Di Suatu Daerah Kita Bangun Tahun 2015 Ada Beberapa Titik Panas Di Kalimantan Dan Di Riau Nah Ketika Terjadi Kebakaran Hutan Berdasarkan Titik Panas Tersebut Apa Yang Diteriakkan Masyarakat Kami Mining Atau Kami Mencoba Untuk Menambang Informasi Dari Data Twitter Instagram Youtube Dan Radio Nah Disini Kami Melakukan Artificial Intelligence Ada Natural Language Processing Mengolah Data Text Mengolah Data Image Lalu Mengolah Data Video Dan Juga Mengolah Data Audio Dari Radio Itu Tadi Dan Ada Beberapa Hal Yang Menarik Misalnya Ketika Terjadi Kebakaran Hutan Ada Teriakan Masyarakat Yang Mengatakan Bahwa Yay Libur Sekolah Karena Sekolah Ditutup Ada Lagi Asik Nih Terus Ada Juga Informasi Yang Kita Dapat Ini Pasti Bukan Karena Alam Tapi Pasti Karena Dibakar Orang Nah Informasi Informasi Ini Kita Capture Sinyal Sinyal Apa Yang Bisa Kita Rangkum Dari Situ Terus Ada Cerita Mohon Maaf Mengatakan Mungkin PT A BC Yang Aspek Kayaknya Jadi Masyarakat Itu Kan Bergunjing Di Twitter Sebenarnya Itu Yang Kita Mining Kita Pengen Tahu Apa Dampaknya Ada Yang Bilang Masalah Kesehatan Ada Yang Ada Yang Teriak Kami Yang Paling Terdampak Tolong Kami Butuh Air Bersih Hal-hal Ini Yang Kami Capture Jadi Kita Bukan Untuk Menangani Kebakaran Hutannya Tapi Kita Ingin Melihat Di Sekitarnya Terjadi Apa Itu Kita Report Ke BNPB Karena Memang Sistemnya Di Instal Di BNPB Jadi Dilihat BNPB Selain Dia Berfokus Untuk Memadamkan Api Misalnya Mereka Juga Punya Tanggungjawab Untuk Evakuasi Dan Teriakan Teriakan Masyarakat Mengenai Air Bersih Makanan Dan lain Sebagainya Masker Itu Banyak Muncul Jadi Ketika Mereka Mau Melakukan Evakuasi Ataupun Mau Datang Ke Lapangan Mereka Tahu Apa Yang Harus Dibawa Seperti Itu Dari Twitter Jadi Kita Dari Twitter Kita Klasifikasi Mana Yang Tentang Teks Mana Yang Masuk Ke Health Kesehatan Teks Mana Yang Masuk Kependidikan Jadi Ternyata Ketika Kebakaran Hutan Efeknya Banyak Kependidikan Ada Kesehatan Ada Dan lain Sebagainya Ekonomi Apalagi Seperti Itu Masuk Ke data Instagram Dari data Instagram Kita Bisa Memberikan Gambaran Informasi Atau Foto Yang Aktual Terjadi Seperti Apa Jadi Pemangku Kebijakan Bisa Tahu Walaupun Dia Di kantor Di Jakarta Tapi Dia Bisa Melihat Foto Serunya Di Instagram Ini Terkadang Orang Gak Hanya Foto Kebakaran Hutannya Masyarakat Yang Sedang Mengungsi Pun Ada Fotonya Ada Hashtag Kebakaran Hutan Riau Kita Bisa Tahu Tapi Yang Lucunya Juga Terkadang Ada Orang Yang Fotonya Itu Adalah Sepatu Hashtag Kebakaran Riau Karena Dia Jualan Dia Ini Trending Harus Trending Multiguna Ya Multiguna Nah Ini Yang Berbahaya Ada Yang Pansos Ada Yang Lagi Smoking Atau Lagi Vaping Pakainya Hashtag Kabut Asap Trending Tagline Nah Disini Kita Perlu Melakukan Filtering Data Filtering Kita Melakukan Analisanya Jangan Sampai Salah Jangan Sampai Ngaco Kita Melakukan Image Mining Kita Analisi Lagi Ini Benar Gak Gambarnya Benar Gak Nah Setelah Itu Masuk Ke Youtube Nah Di Youtube Ini Syukurnya Kita Gak Melakukan Banyak Hal Karena Youtube Google Laksasa Mereka Sudah Punya Analisa Yang Cukup Baik Jadi Dari Youtube Itu Kita Memberikan Informasi Informasi Lokal Karena Terkadang Kalau Misalnya Di TV Lokal Ini Mohon maaf Juga Kalau Misalnya Saya Salah Mohon Dikoreksi Ada Berita-berita Yang Dari TV Lokal Itu Gak Nyampe Di Jakarta Yang Gak Bisa Ditonton Tapi Dari Youtube Kadang Mereka Upload Ke Youtube Ataupun Ada Juga Yang Media Non Television Tapi Publishnya Di Youtube Nah Itu Informasi Itu Bisa Kita Rangkum Dan Kita Juga Melakukan Audio Mining Jadi Dari Ada Yang Gak Bisa Melihat Videonya Tapi Bisa Kita Jadikan Text Jadi Dari Video Bener Enggak Karena Ada Yang Judulnya Kebakaran Hutan Tapi Ngomongnya Yang Pake Google Google Audio Kebakaran Hutan Ini Kita Skip Biasanya Jadi Kita Filter Youtube Berita Berita Mana Yang Memang Bisa Memberikan Informasi Lebih Baik Jadi Analisa Real Time Ini Yang Kita Tampangkan Kita Tampilkan Dan Digunakan Oleh BNPB Jadi Untuk Melihat Sekitar Mungkin Kalau Misalnya Untuk Action Di Lapangannya Seperti Apa Tentang Kebakaran Hutannya Analisa Tentang Penyebab Kebakarannya Itu Mungkin Semoga Sudah Ada Pastinya Sudah Ada Dari NGO Lain Ataupun Pemerintah Pasti Sudah Melakukan Itu Kita Fokus Di Sekitar Di Luar Jadi Kayak Dampak Dari Situ Yang Ingin Kita Analisa Itu Terpakai Hasilnya Sangat Bagus Tapi Sayangnya Di Tahun 2017 Sistem Itu Harus Mati Balik Lagi Apa Yang Terjadi Untuk Menjaga Sistem Ini Kan Sulit Matinya Itu Karena Waktu Itu Ada Kita Semua Tau Kasus Data Privasi Waktu Itu Dan Booming Juga Kasus Facebook Contohnya Data 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 Social Media Yang Digunakan Untuk Empane Dan Sebagainya Sehingga Data Data Ini Tertutup Jadi Data Twitter Mati Data Instagram Instagram Dibeli Facebook Dimatiin Dulu Instagram Sendiri Terus Youtube Juga Jadi Punya Pembaharuan Kebijakan Pembaharuan Data Datanya Seperti apa Dan Radio Yang Kita Dapat Juga Close Tiba-tiba Bukan Radionya Yang Close Tapi Datanya Enggak Di Online Lagi Seperti itu Jadi Ya Ini Data-data Utama Jadi Mesin Kita Tidak Bisa Jalan Ketika Gak Ada Fit Dari Data Ini Tapi Dari Situ Pembelajarannya Kan Ada Pembelajarannya Yang Didapatkan Pemerintah Dan Kita Adalah Kita Gak Bisa Selalu Memanfaatkan Open New Gold Jadi Yang Mau Gak Mau Kita Harus Keluar Cost Untuk Menggunakan Data-data Tersebut Nah Ini Juga Yang Sebaiknya Sebagai Organisasi Kita Juga Jangan Hanya Memanfaatkan Data Yang Tersedia Bagaimana Mungkin Gimana Caranya Semua Organisasi Itu Harus Bisa Menjadi Data Provider Juga Kita Harusnya Feeding Data Dan Kita Juga Menghasilkan Data Jadi Ketika Kita Gak Mampu Untuk Membeli Data Kita Bisa Melakukan Data Exchange Jadi Bisnisnya Adalah Bagaimana Datanya Kita Bertukar Saya Memanfaatkan Data Anda Anda Memanfaatkan Data Saya Kita Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Jadi Kalau Misalnya Organisasi Apapun Dari Kecil Sampai Dari Mulai Kecil Sampai Besar Usahakan Bisa Bisa Dimanfaatkan Dari Itu BNPB Juga Mulai Meng-collect Data Mulai Merapihkan Data Hardware Dibaguskan Sistem Dibaguskan Bagaimana Data Mereka Supaya Rapih Yang Kalau Seandainya Ada Organisasi Data Mereka Bisa Data Exchange Itu Pembelajaran Pembelajaran Kita Dapat Ketika Semua Data Terbuka Waktu Tiba-tiba Mati Bahkan Dari NASA Pun Panik Bukan Panik Mungkin Jaga-jaga Jadi Mereka Matikan Open Datanya Dulu API Dimatikan Semuanya Tidak Tapi Itu Pembelajaran Kita Bahwa Karena Data Memang Benar-benar Sudah Dianggap The New Gold Kita Harus Punya Emas Itu Sendiri Juga Terima kasih Mas Seperti Hari Ini Mikrofon Kita Terbuat Dari Emas Rekan-rekan Saya Pikir Penambangan Itu Cuma Terjadi Di Sektor Orange Gas Ternyata Ada Penambangan Juga Di Sektor Data Data Teknologi Don't do Gold Siapa Siapa Tidak Punya Crypto Sekarang Benar Siapa Yang Tidak Punya NFT Atau Merambah Ke Dunia Web3 Luar Biasa Dan Data Ini Sangat Penting Bahwa Dari Struktur Organisasi NGO Enabler Dari Product Segment Bahkan User Di Lapangannya Masyarakat Lokal Mengumpulkan Suara Suara Ini Mungkin Kita Bisa Simpulkan Sebagai Ripple Effect Itu Efek Gemah Bergema Gemah Ini Yang Dikumpulkan Jadi Kalau Analoginya Berdata Dataan Bertukar Data Bahkan Data Ini Ditunggu Tadi Juga Disebutkan Masyarakat Lokal Suara Suara Yang Ada Dekat Sana Walaupun Hashtag Trending Topiknya Tidak Ada Hubungannya Sama Kebakaran Dan Harus Ada Filtrasi Tadi Harus Ada Assessment Mas Restu Mas Kuku Peran Masyarakat Lokal Seberapa Pentingnya Apa Kontribusi Mereka Terhadap Koltifa Visi Misinya Koltifa Visi Misinya BNF Mas Restu Silahkan Lokal Masyarakat Lokal Perspektif BNF Peran Masyarakat Lokal Itu Kunci Untuk Perlindungan Khususnya Kawasan Konservasi Dan Rainforest Tadi Karena Kunci Kita Rainforest Mereka Masyarakat Terdepan Untuk Melindungi Kunci Mereka Penjaga Untuk Rainforest Dan Untuk Masyarakat Lokal Kita Banyak Belajar Dari Mereka Terkait Contohnya Tadi Dalam Melakukan Perlindungan Untuk Kebakaran Khususnya Mereka Yang Lebih Mengetahui Untuk Daerah Mereka Sendiri Bagaimana Untuk Cara Menjaganya Tapi Di samping Itu Kita Membangun Awareness Kepada Mereka Ini Loh Hutan Yang Harus Kita Lindungi Yang Mana Hutan Ini Banyak Memberikan Manfaat Pada Kita Kesadaran Kesadaran Itu Makanya Kita Ada Satu Program Untuk BNF Edukasi Untuk Membangun Kesadaran Terhadap Masyarakat Dalam Melindungi Hutannya Dan juga Terkait Hutan Kita Enggak Hanya Berbicara Kebakaran Juga Disitu Kita Rupakan Tempatnya Ilmu Pengetahuan Khususnya Di Taman Nasional Sebangau Untuk Salah Satu Landscape Kita Disitu Memiliki Banyak Nilai Yang Tinggi Di Dalam Salah Satunya Ada Flora Dan Fauna Yang Sangat Dilindungi Yang Memiliki Nilai Yang Tinggi Yang Harus Dijaga Bersama Yang Dimulai Dari Masyarakat Setempat Dan Juga Berbicara Tentang Rainforest Disitu Kita Ada Nilai Ekonomi Yang Tinggi Juga Yang Digalakan Dari Pemerintah Kita Ada Namanya HBK Hasil Hutan Bukan Kayu Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Lokal Seperti Contoh Local People Di Kalimantan Itu Dayak Mereka Bisa Menghasilkan Banyak Yang Bisa Dihasilkan Dari Hutan Itu Kecuali Kayu Seperti Anyaman Mereka Juga Menganyam Memang Itu Sudah Tradisi Orang Dayak Melakukan Anyaman Yang Diambil Dari Hutannya Perlindungan Hutannya Nah Disitulah BNF Kita Mulai Memfasilitasi Kita Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Lokal Yang Maksudnya Kalau Tujuan Kita Sebenarnya Kalau Dalam Perlindungan Hutan Ini Dimana Masyarakat Itu Sebenarnya Kalau Tidak Masuk Hutan Aman Aman Saja Hutan Itu Jadi Tugas PR Kita Sebenarnya Menjaga Dan Masyarakat Jangan Masuk Hutan Ya Pasti Ya Makanya Kita Ada Harus Kita Bangun Komunitas Development Yang ada Di Desa Desanya Yang Masyarakat Masuk Hutan Untuk Mengambil Kayunya Yang Mana Sekarang Kayu Banyak Kayu Yang Sudah Dilindungi Nah Kita Berpikir Bagaimana Untuk Mengganti Mata Pencarian Dia Yang Mana Dulu Seorang Pemburu Seorang Ilegal Logger Kita Buatkan Wadah Untuk Mengganti Mata Pencarian Dia Nah Untuk Itu Ya PR Besar Juga Kepada Kita Kita Udah Membuat Komunitas Itu Kita Udah Membuat Community Development Seperti Yang Kita Udah Bangun Sampai Hari Ini Kita Ada Permaculture Ya Permaculture Kita Punya Bersama Masyarakat Kita Juga Pemberdayaan Ada Kita Coba Cari Terkait Maduk Lulut Maduk Lulut Lalu Anyaman Ini Barang Ini Kemana Setelahnya Nah Itu PR Besar Juga Untuk Para LSM Ya Para NGO Yang Bermain Di bidang Tersebut Ini Mau Dibawa Kemana Bagaimana Memberdayakan Meningkatkannya Kemana Makanya Senang Banget Ini Di Giatan Ini Rupanya Ada Orang Data Ini Oh Disini Ada AI Expert Ada Text Expert Luar biasa Seperti Yang tadi Ada Aplikasi Ini Masyarakat Banyak Di Kalimantan Yang sudah Bermain Seperti Itu Terkait Untuk Teknologinya Kalau Kita Pemanfaatan Teknologi Lebih Untuk Kebutuhan Riset Seperti Pemantauan Satwa Liar Lalu Yang Kebakaran Kendala Kita pun Disitu Sampai Hari Ini Kita Tidak Ada Satu Lembaga Bersama Lembaga Bersama Yang Untuk Menaungi Teknologi Ini Yang Ada Disitu Di dalam Mungkin Kita bisa Sebut Seperti Konsorsium Yang Disitunya Ada Pemerintah Ada Stakeholder Lokal Stakeholdernya Pemangku Kepentingannya Disitu Disitu Ada NGO Disitu Ada Masyarakat Disitu Ada Akademisinya Mungkin Tempat Konsorsium Ini Kita Bisa Bikin Sebuah Lembaga Lembaga Bersama Yang Menaungi Terkait Teknologi Teknologi Ini Mau Dibawa Kemana Mereka Akan Melakukan Terhadap Teknologi Ini Untuk Perlindungan Dan Penjagaan Rainforest Tadi Mungkin Yang Terkait Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Ini Kita Kemarin BNF Juga Sudah Mulai Bergerak Kita Terpikir Satu Untuk Pembentukan Lembaga Konsorsium Yang Kita Beri Nama Drone Center Drone Center Yang Nama Yang Terlintas Di Kami Kemarin Drone Center Sebenarnya Fungsinya Adalah Melakukan Reset Development Terkait Studi-studi Spasial Dan Kebencanaan Yang Kita Lakukan Drone Center Ini Kita Buat Bersama Antara BNF Dan Juga Akademisi Khususnya Di Palangkaraya Salah Satu Universitas Universitas Palangkaraya Nah Itu Kita Mulai Bentuk Yang Mana Drone Center Ini Kan Kita Dari BNF Dan Juga Dari Universitasnya Kita Melakukan Reset Bersama Terkait Pengembangan Untuk Teknologi Ini Yang mana Biar teknologi Ini sampai Ketingkat Sebenarnya Teknologi Sudah Banyak Yang Kontrolnya Itu Belum Ada Siapa Si Yang Mau Menggunakan Teknologi Sebenarnya Kalau Kita Keluarkan Teknologi Siapa Saja Bisa Contohnya Kami Udah Bekerja Sama Dengan Liverpool John Morris University Dari Liverpool Kita Mengembangkan Tadi Ada Drone Thermal Kita Menghasilkan Satu Aplikasi AI Kita Sebut Aplikasinya Hotspot Detection Hotspot Detection Yang mana Dapat Mendeteksi Di mana Titik Api Itu Titik Api Yang Din Monitoring Detection Kebakaran Dari Gambut Itu Karena Gambut Itu Kebakaran Bukan Hanya Dari Atas Dari Bawah Itu Yang Kita Bangun Disitu Nah PR Itu Ini Mau Dibawa Kemana Yang Kontrol Siapa Dan Seperti Dron Thermal Termasuk Hal Yang Baru Di Indonesia Mungkin Kita Bisa Sebut Kalau Untuk Yang Kebakaran Mungkin Baru BNF Untuk Dron Thermal Nah Produk Produk Ini Sudah Ada Tetapi Kita Belum Ada Lembaga Yang Naungin Pemerintah Kita Sudah Ajak Kita Bersama Kita Worsop Bersama Kita Bertemu Bersama Seperti Ini Ini Mau Dibawa Kemana Pak Bu Mau Kemana Kalau Hanya Oke Ditaruh Aja Itu Gak Digunakan Juga Siapa Kuncinya Yang Pegang Ini Mungkin Kalau Kemarin Kami Berpikir Aplikasi Aplikasi Ini Produk Produk Yang Dari Drone Center Ini Mungkin Bisa Diduplikasikan Ke Pemerintah Pemerintah Kita Salah Satu Yang Pemerintah Kunci Kita Yang Di Bidang Kebakaran Mungkin BNPB Atau BPBD Kalau Di Daerah Sebagai Implementator Yang Bisa Menggunakan Drone Ini Yang Telah Kita Kembangkan Atau Teknologi Yang Kita Kembangkan Sebenarnya Kuncinya Itu Ada Di Pemerintah Kita Keputusan Terbesarnya Kalau Kita Hanya Menggunakan Agar Pemerataan Teknologi Ini Bisa Merata Sampai Ketingkat Tapak Biar Tingkat Tapak Ini Ada Yang Menggerakkan Juga Seperti Itu Baik Terima kasih Mas Kita Bicara Tentang Upskaling Meningkatkan Skala Sampai Level Mana Siapa Ini Terkait Dengan Implementer Tadi Mas Kukuh Pembelajaran Ada Kebutuhan Di Situ Upskaling Upskaling Dan Terkait Dengan Masyarakat Lokal Atau Masyarakat Asli Yang Memang Berada Di Lokasi Kami Ingin Dengar Bagaimana Menerapkan Program Koltiva Akses Kepada Pengguna Teknologi Tadi Ini kan Terkait Kepada Efek Jaringan Terus Koneksi Berbagai Beragam Proyek Atau Proyek Berbagi Data Tadi Berdata Dataan Kita Termin Terminologi Terminologi Seperti Itu Boleh Dishare Mas Silahkan Oke Jadi Teman-teman Bicara Soal Masyarakat Lokal Atau Tetani Lokal Atau Apapun Yang Sifatnya Lokal Atau Penduduk Setempat Sebenarnya Mereka Adalah Aktor Utama Dari Seluruh Rantai Pasok Makanan Entah Itu Makanan Entah Itu Hasil Hutan Ataupun Rantai Pasok Apapun Soalnya Ketika Kita Punya Teknologi Tadi Sudah Dijelaskan Juga Kalau Teknologi Itu Ada Banyak Teknologi Itu Ada Banyak Jenisnya Sudah Bisa Seperti Ini Seperti Itu Sudah Canggih Kita Punya Banyak Engineer Cuman Percuma Teknologi Tidak Akan Ada Gunanya Kalau Teknologi Ini Tidak Sampai Ke Aktor Utamanya Sementara Sifat Teknologi Itu Mempermudah Kita Saya Dikultify Ini Ada Beberapa Langkah Yang Memang Sebenarnya Kita Khususkan Untuk Masyarakat Satu Yaitu Kita Selalu Mempertanyakan Apakah Produk Yang Kita Buat Atau Aplikasi Yang Kita Buat Atau Misalkan Platform Yang Kita Buat Itu Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Tadi Sudah Dijelaskan Juga Ada Kaitannya Dengan User Experience Dimana Disitu Banyak Sekali Riset Ini Bisa Diterima Atau Apa Dari Titik Mana Yang Mengganggu Dari Mana Yang Sudah Disukai Dan Experience Selama Menggunakan Produk Itu Kita Measure Secara Detail Dan Itu Menentukan Langkah Kami Selanjutnya Untuk Melakukan Improvement Dari Seki Produk Nah Pertanyaannya Ketika Produk Ini Sudah Jadi Dan Sudah Bisa Memenuhi Ekspektasi Dari Warga Lokal Atau Masyarakat Lokal Apa Dampaknya Ya Pasti Satu Ketika Ada Knowledge Cap Di Situ Pasti Kita Bisa Lebih Mudah Untuk Menyelesaikannya Karena Adanya Kecocokan Dari Satu Produk Dan Juga Pengguna Jadi Ketika Sudah Cocok Otomatis Segala Bentuk Informasi Atau Pengembangan Edukasinya Pendampingannya Itu Akan Sangat Mudah Untuk Implementasi Dari Kultiva Sendiri Beda Lagi Casenya Kalau Kita Misalkan Merilis Satu Produk Yang Memang Benar Tidak Bisa Diterima Masyarakat Ya Mau Sampai Gimana Kita Mengedukasi Juga Tidak Akan Diterima Cuman Kalau Kita Sudah Memulai Dari Satu Produk Yang Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Itu Akan Satu Memperlancar Kedua Kenapa Masyarakat Penting Dan Itu Ada Kaitan Dengan Program Beberapa Strategi Yang Dilakukan Cultiva Kita Mempunyai Satu Program Bernama Culti Skills Di Situ Dimana Kita Punya Beberapa Banyak Ratusan Lebih Dari 200-300 Field Agent Di Lapangan Yang Itu Rata-rata Kita Hire Untuk Memang Mengedukasi Petani-petani Selain Mengedukasi Apa Yang Dilakukan Dari Field Agent Ini Sendiri Adalah Data Collection Jadi Dari Sisi Data Kita Bisa Melengkapinya Tapi Dari Sisi Kegunaan Data Sendiri Itu Kita Bisa Edukasikan Kepetaninya Jadi Ada Semacam Feedback Loop Disitu Kita Mendapatkan Hal Positif Petani Juga Mendapatkan Positif Nah Ketika Semua Data Ini Sudah Terkumpul Dengan Baik Dan Kita Bisa Mengelolanya Dan Memberikan Kepada Klien Atau End User Dari Rantai Pasok Ini Maka Apa Yang Terjadi Biasanya Dari Apa Namanya Perusahaan Terakhir Yang Memanfaatkan Barang Dari Petani Ini Biasanya Mereka Akan Mengukur Melakukan Pengukuran Kembali Oke Satu Petani Dinyatakan Sustainable Dinyatakan Berkelanjutan Dan Dia Tidak Memakan Zona Zona Konservasi Maka Dari Itu Biasanya Satu Company Itu Akan Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Insentif Lebih Kepada Petani Jadi Misalkan Mereka Sedang Transaksi Mereka Akan Mendapatkan Harga Yang Lebih Dibandingkan Petani Lain Yang Misalkan Belum Tersertifikasi Secara Data Tidak Lengkap Dan Sebagainya Jadi Memang Satu Produk Yang Kita Desain Ini Sebenarnya Untuk Membantu Mempermudah Satu Petani Dan Sifatnya Sendiri Itu Untuk Mempermudah Bukan Aktor Utamanya Jadi Ketika Aktor Utama Itu Bisa Kita Berikan Produk Yang Sesuai Program Edukasi Yang Sesuai Dan Insentif Yang Sesuai Saya Rasa Perputaran Pantai Pasok Ini Akan Bisa Lebih Kita Kendalikan Dalam Artian Secara Sustainability Seperti Itu Baik Terima kasih Audiense Sepertinya Sudah Tidak Tahan Mengajukan Pertanyaan Ini Saya Berikan Sesi Kepada Rekan-rekan Yang Menanyakan Pertanyaan Yang Terkait Dari Pengetahuan Yang Tadi Sudah Kita Dengar Dari Para Panelist Kita Rekan-rekan Yang Ingin Menanyakan Silahkan Menyebutkan Nama Lalu Afiliasinya Dan Kepada Panelist Kita Yang Mana Pertanyaan Tersebut Ditujukan Silahkan Kita Punya Lima Menit Kedepan Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Nanti Dibantu Oleh Tim Bahasa Global Untuk Memberikan Mikrofon Kepada Para Audiense Rekan-rekan Sekalian Tempo Pak Sabtu Mungkin Ini Siap-siap Ini Pertanyaan Jebakan Mungkin Sebutkan Nama Dan Afiliasinya Dan Kepada Panelist Atau Mungkin Tiga-tiganya Juga Boleh Mbak Silahkan Satu Saja Cukup Silahkan Oke Perkenalkan Aku Ayu Dari Anak Atau Cucunya Dari Tempo Group Itu Kita Aku Sendiri Di Tim Community Kok Bisa Itu Media Edukasi Online Berbasis Animasi Di Kanal Youtube Terus Aku Mau Tanya Ke Kak Kuku Tadi Kan Apa Sudah Dijelaskan Bahwa Pendekatan Di Awal Itu Memang Dimudahkan Karena Sesuai Kebutuhan Sama Orang Sekitarnya Nah Pasti Ketika Ada Proses Perpindahan Dari Petani Lalu Bisa Menjadi Percaya Kepada Teman-teman Kultiva Itu Aku Mau Tahu Prosesnya Seperti Apa Sebelum Kan Pasti Sangat Awam Ketika Menginformasikan Sebuah Teknologi Atau Sistem Dan Aku Mau Tahu Itu Prosesnya Dimana Bagaimana Prosesnya Sama Ketika Yang dilakukan Sama Teman-teman Kultiva Dan Mas Kuku Saat Petani Sudah Mengikuti Sistem Dari Kultiva Itu Ada Pendapat Feedback Baiknya Atau Saran Feedback Dari Penggunaan Dari Sistem Itu Baik Terima kasih Mbak Ayu Kak Kuku Karena muda Ini Ari Lasso Ini musisi Silahkan Kak Kuku Oke Harus dipanggil D juga Mungkin bisa Jadi Terkait Effortnya Seperti apa Untuk Engage Ke Masyarakat Lokal Kira-kira Seperti itu Pertanyaannya Effortnya Otomatis Pasti Mungkin Kalau Bisa Ditanyakan Keseluruh Perusahaan Yang Mereka Melakukan Intervensi Ke Masyarakat Lokal Entah Itu Intervensi Dalam Hal Baik Atau Buruk Pasti Selalu Ada Penolakan Karena Dianggap Sesuatu Yang kita Bawa Dari Luar Itu Adalah Hal Baru Dan Mereka Tidak Mengerti Dengan Itu Dan Pasti Semua Berdarah-darah Untuk Meyakinkan Bahwasannya Produk Kita Paling Oke Pak Produk Ini Paling Oke Bisa Menolong Ini Itu Enggak Jadi Emang Itu Perjalanan Yang Sangat Panjang Dan Pasti Oleh Sebab Itu Strategi Yang Dilakukan Oleh Proyek Implementasi Dari Tim Kultiva Sendiri Adalah Dengan Cara Satu Memang Dampak Itu Kan Harus Secara Langsung Diterima Biasanya Petani Kalau Ditawarin Pupuk A Atau Pupuk B Mereka Enggak Mau Kalau Secara Dampak Langsung Mereka Enggak Akan Dapat Uang Sesimpel Itu Misalkan Sesimpel Itu Kita Melakukan Approach Sebenarnya Kita Datang Ke Mereka Oke Kita Ambil Salah Satu Contoh Dari Mereka Sebagai Role Model Di Area Tersebut Tidak Satu Orang Sudah Mendapatkan Insentif Satu Orang Bisa Kita Edukasi Dan Satu Orang Ini Kita Nilai Sebagai Tokoh Yang Cukup Bisa Meng Influence Rekan Rekan Yang Lainnya Seperti Itu Kalau Dari Sisi Pemilihan Tokoh Sendiri Nah Tokoh Ini Kita Jadikan Apa Sebenarnya Kita Ada Namanya Field Agent Dalam Program Quality Skills Atau Project Inventation Di Kultiva Satu Mengedukasi Dua Dia Juga Mengkoleksi Data-data Yang Ada Jadi Otomatis Kita Datang Yang Ngasih Kerjaan Memberikan Insentif Uang Jadi Mereka Akan Dapat Dampak Secara Langsung Seperti Itu Itu Satu Terus Kedua Menjawab Pertanyaan Sebenarnya Dampak Apa Yang Diterima Petani Seperti Itu Jadi Karena Bisnis Modalnya Kultiva Itu Sebenarnya Bisnis To Bisnis Jadi Kita Sebenarnya Tidak Bekerja Sama Petani Tapi Kita Kerja Dengan PT-PT Yang Dia Melakukan Sourcing Raw Material Itu Dari Petani Misalkan Ada Pabrik Coklat Batangan A Mereka Sudah Punya List Dari Pengapul Mana Dia Mengambil Raw Material Dan Dia Punya List Dari Farmernya Siapa Aja Kita Akan Memasuk Data Data collecting Yang kita Lakukan Itu Akan Masuk Ke Satu Layer Pertama Dari Komunitas Petani Ini Yang sudah Terdaftar Di Satu Perusahaan Besar Ini Nah Tugas Tugas Apa Tugas Kita Adalah Mengecek Apakah Mereka Sudah Melakukan Semuanya Secara Sustainable Nah Ketika Mereka Sudah Dideclare Mereka Tidak Melakukan Deforestation Mereka Memproduksi Semuanya Dalam Memang Pada Lahan Zonasi Produksi Lalu Tidak Ada Antibiotik Yang Dilakukan Dan Sebagainya Ketika Semua Data Itu Sudah Di Koleksi Dan Sudah Masuk Dalam Sistem Kami Maka Sistem Kami Yang Menilai Apakah Petani Ini Sudah Sebenarnya Layak Untuk Menerima Dampak Kalau Memang Mereka Sudah Dideclare Sustainable Berarti Mereka Akan Berhak Menerima Dampak Langsung Biasanya Kita Berikan Insentif Pada Setiap Transaksi Yang Dilakukan Oleh Satu Petani Ke Perusahaan Terkait Jadi Itungannya Tidak Cuma Satu Kali Insentif Tapi Bisa Berkali Gitu Nah Itu Ada Beberapa Program Funding Yang Kita Kelola Juga Under Beberapa Produk Kita Disitu Baik Terima Kasih Kak Kuku Satu Lagi Pertanyaan Dari Audien Saya Indonesia Semangat Semoga Bentar Lagi Ada Teh Dan Coffee Jangan Sedih Satu Lagi Pertanyaan Dari Floor Dari Audien Silahkan Mikrofon Mas Silahkan Sebutkan Nama Afiliasi Dan Ditujukan Ke Panelist Yang Mana Pertanyaan Anda Silahkan Aku Anti Sama Dengan Ayah Tapi Aku Dari Telusuri Aku Project Manager Dari Telusuri Kampan Media Perjalanan Di Bawah Tempo Group Mau Nanya Mas Restu Mas Restu Ada Juga Fans Ya Mas Silahkan Mbak Yang Gondrong Gondrong Aku Katanya Betul Besok Kayaknya Gondrongin Juga Mas Boge Biar Banyak Yang Nanya Silahkan Mbak Aku Mau Nanya Tadi Mungkin Similar Sama Yang Tadi Sampaikan Pertanyaannya Tadi Ada Mas Sampai Sampaikan Kalau Ada Komunitas Komunitas Di Sekitar Itu Ada Yang Perlu Switch Gimana Caranya Mau Switch Bekerja Mereka To be More Sustainable Green Jobs Apakah Waktu Proses Itu Adakah Resistensi Dari Masyarakat Lokal Atau Sekitar Untuk Ketika Diberikan Ide Untuk Mungkin Pekerjaan Terjain Lebih Sustainable Sebagai Tadi Yang Mas Sampaikan Untuk Perlindungan Rainforest Sendiri Tadi Ada Nggak Resistensi Resistensi Itu Dan Gimana BNF Sendiri Approach Dan Pendekatannya Ke Masyarakat Sekitar Seperti Apa Kemudian Along The Way Perjalanan Perlindungan Dan Monitoring Dan Perlindungan Rainforest Itu Seperti Apa Peran Masyarakat Lokal Masyarakat Daerah Dalam Apa Namanya Kegiatan Perlindungan Montal Pertanyaannya Cerdas Sekali Mas Silahkan Kompleks Pertanyaannya Mungkin Saya Menyampaikan Yang pertama Kali Terkait Biasanya Kalau Di Lapangan Itu Masyarakat Sering Jadi Objek Pertama Itu Nah Cuman Kalau Sekarang BNF Menjadikan Subjek Pemegang Penting Untuk Perlindungan Kawasan Si Rainforest Tadi Nah Terkait Keterlibatan Pada Masyarakat Tentu Banyak Tantangan Yang Kita Hadapi Selama Di Lapangan Karena Beberapa Pekerjaan Masyarakat Yang Dulunya Itu Seperti Ilegal Logger Ilegal Mining Peti Penambang Emas Tanpa Izin Banyak Di Kalimantan Lalu Ilegal Hunting Itu Banyak Di Kalimantan Rata-rata Memang Orang Dayak Sejak Dulu Memang Sudah Seperti Itu Rata-rata Nah Yang Mana Sekarang Regulasi Itu Udah Banyak Berubah Untuk Fungsi Kawasan Hutan Yang Dulu Disitu Belum Ada Fungsi Kawasan Hutan Apapun Sekarang Udah Seperti Contoh Sebangau Dulu Itu Daerah HP HP Fungsi Kawasan Hutan Produksi Yang Dimana Dulu Memang Terjadi Logging Yang Besar-besaran Di Daerah Sebangau Nah Sekarang Fungsi HP Itu Udah Berubah Menjadi Kawasan Konservasi Menjadi Taman Nasional Tentu Masyarakat Itu Tidak Bisa Lagi Seenak Di Dalam Nah Disini Kita Lihat Masyarakat Ini Tidak Bisa Lagi Tentu Dia Akan Terjerat Hukum Kalau Melakukan Seperti Yang Dia Dulu Lakukan Nah Beberapa Dari Kegiatan Kegiatan Kita Kita Selalu Melibatkan Dari Masyarakat Contoh Misal Perlindungan Perlindungan Kawasan Kita Selalu Melakukan Patroli Setiap Hari Itu Setiap Harinya Kita Lakukan Patroli Untuk Di Kawasan Hutan Dalam Patroli Itu Kita Melibat Ke Masyarakat Sebagai Penjaga Foresternya Itu Kita Masyarakat Masyarakat Kita Bimbing Kita Bina Kita Kasih Edukasi Kita Kasih Ilmu Kita Kasih Sekolah Pada Mereka Jadi Tim Patroli Kita Itu Adalah Semua Dari Masyarakat Dan Mereka Udah Jago Masyarakat Yang Dimana Yang Daerah Pinggiran Hutan Itu Banyak Yang Untuk Dari Memang Mereka Tamatan SMA Tapi Pengetahuan Mereka Sangat Luas Dan Kita Melakukan Disitu Contohnya Kita Melakukan Riset Terhadap Flora Dan Fauna Biodiversity Yang Mana University Kita Juga Libat Ke Masyarakat Di Dalam Situ Masyarakat Sebagai Forester Di Hutan Pendidikan Kita Di Hutan Riset Kita Masyarakat Dalam Melakukan Riset Kita Libat Pelibatan Mereka Itu Dalam Melakukan Pengambilan Data Analisis Data Kita Ajarkan Juga Kepada Mereka Nah Dan Juga Untuk Solusi Mata Pencarian Mereka Yang Lain Kita Buatkan Mereka Seperti Permaculture Tadi Kita Bangkitkan Lagi Story Dayak Zaman Dahulunya Yang Mana Dayak Itu Penjaga Hutan Yang Mana Dayak Itu Hidupnya Berdampingan Dengan Hutan Ayo Kita Jaga Hutan Yang Mana Sekarang Mulai Tergerus Budaya Budaya Yang Zaman Dahulunya Nah Untuk Penolakan Tantangan Kita Tentu Banyak Penolakan Yang Terjadi Salah Satunya Dalam Kita Pun Sampai Hari Ini Pun Mencari Cara Juga Bagaimana Untuk Kegiatan Kegiatan Ilegal Mining Penambangan Emas Ilegal Itu Yang Mana Kita Menggantikan Kepertanian Justru Lebih Menggiurkan Emas Emas Itu Mahal Pendapatan Mereka Sangat Tinggi Sekali Dari Emas Tapi Ilegal Mereka Tahu Itu Ilegal Pemerintah Tahu Itu Ilegal Mereka Selalu Kucing Kucing Yang Keluar Masuk Penjara Karena Itu Sangat Mereka Tahu Hutan Ini Memang Harus Dijaga Ini Untuk Anak Cucu Mereka Mereka Sebenarnya Tahu Cuman Bagaimana Kita Mengedukasi Menyampaikan Kesadaran Kepada Mereka Ini Sekarang Ini bukan Persoalan Perut Sekarang Untuk Kedepannya Untuk Anak Cucu Nanti Kalau Misal Ini Sudah Habis Siapa Yang Meneruskan Yang Hidup Disini Yang Mana Kalau Misalnya Rekan-rekan Semua Tahu Untuk Penambangan Emas Ilegal Itu kan Prosesnya Dari Sungai Masuk Masuk Sampai Ke Hutan Seperti Itu Semua Projek Program kita Kita Libatkan Kepada Masyarakat Contohnya Seperti Tadi Ada Di dalam Video Kita Pemanfaatan Teknologi Untuk Restorasi Reforestasi Dan Restorasi Lahan Akibat Kebakaran Kita Libatkan Masyarakat Dalam Proses Reforestasi Penanaman Di Hutan Untuk Bibit Tanamannya Kita Libatkan Masyarakat Sebagai Nursery Kita Bentuk Suatu Community Nursery Untuk Pembibitan Tanaman Yang Kita Tanam Di Wilayah Yang Terdeforestasi Tadi Karena Kenapa Kami Melibatkan Masyarakat Di Dalam Community Nursery Tadi Karena Yang Lebih Mengetahui Daerahnya Itu Masyarakat Oke Kita Di BNF Banyak Untuk Para Ilmuwan-ilmuwan Para Ahli Karena Rata-rata Kita Beberapa Dari Rekan Kita Dari Direktur Kita Memang Orang Peneliti Semuanya Dari UK Etc Nah Tetapi Kalau Dari Segi Keilmuan Dari Segi Riset Belum Tentu Di Lapangan Itu Benar Kita Harus Menjadikan Masyarakat Subject Di Situ Seperti Contoh Tanah Untuk Di Landscape Kita Landscape Gambut Itu Kalau Tanaman Apa Yang Cocok Ditanam Di Situ Masyarakat Lebih Tahu Oh Ini Tanaman Ini Yang Lebih Cepat Berarti Kita Harus Bibitkan Ini Bijinya Kita Cari Anakannya Kita Cari Kita Lakukan Pembibitan Di Dalam Komuniti Industri Tadi Nah Karena Dulu Ada Perbandingan Kita Coba Base Riset Oke Ini Tanaman Ini Yang Cocok Di Sini Kita Kedalaman Gambutnya Kita Ukur Apa Rupanya Enggak Ini Kurang Berhasil Kita Coba Dengan Pengaplikasian Dari Masyarakat Pengetahuan Masyarakat Oke Kalau tanam Sini Tumih Tumbuh Semua Kenapa Kok Bisa Ini Pengalaman Kita Dulu Kalau Orang Tua Kita Dulu Disini Nanam Ini Akan Tumbuh Nah Jadi Kita Coba Menggabungkan Hasil Riset Dari Pengetahuan Berdasarkan Riset Dengan Local People Tadi Maka Keberhasilan Akan Kita Dapetin Disitu Jadi Pengetahuan Yang Ilmiah Proven Evident Based Dengan Usernya Tadi Juga Dengan Enablers Di Lapangan Nah Rekan-rekan Vanilis Karena Keterbatasan Waktu Terima Kasih Mbak Ayu Dan Rekan Yang Sudah Menanyakan Pertanyaan Tadi Ini Ada Highlight Yang Bisa Kita Ambil Dari Diskusi Kita Di Sore Hari Ini Dimana Ini Ternyata Gak Cuma Olen Gas Yang Ditambang Atau Emas Data Juga Ditambang Kita Butuh Data Banyak Sekali Untuk Melakukan Proses Sinergi Ini Gimana Skenario Masa Depan Kita Gimana Dari Kacamata UN Pulse Lab Apalagi Jika Kita Bicara Tentang Koneksi Global UN Internasional Proyek-proyek Afrika Brazil Malaysia Dan Kapasiti Building Empowerment Pemberdayaan Pergerakan 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 Ini Kan Maju Berarti Masa Depan Satu Ini Pertanyaan Highlight Terakhir Dari Saya Saya Ingin Dengar Perspektif Dari Mas Bogen Mas Rastu Dan Mas Kuku Skenario Masa Depan Kita Gimana Tantangan Kita Masa Depan Yang Kita Hadapi Ini Sama Skenario Yang Kira-kira Di UN Pulse Lab BNF Lalu Call Tiffany Sudah Mengangat-angatkan Atau Sudah Ada Visi Misinya Kedepan Itu Minta Berbagi Dengan Kita Semua Lalu Ini Juga Sebagai Salah Satu Respon Penutup Kita Gagasan Nasional Ini Internasional Ini Tadi Mas Rastu Mengatakan Kita Perlu Payung Yang Menaungi Jadi Gimana Mas Boge Ini Dari Tadi Makanya Harus Gondrung Biar Banyak Pertanyaan Sebagai Permakilan UNPulse Lab Skenario Masa Depan Silahkan Mas Boge Ya Terima Kasih Mbak Untuk Skenario Masa Depan Itu Biasanya Kita Resetnya Itu Kita Sebut Namanya Feature Forsythe Kita Lihat Akhir 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 Nanti 5 10 15 25 Tahun Terdepan Itu Akan Seperti Apa Balik Lagi Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Sebelumnya Bahwa Ada Rasa Takut Sebenarnya Di Para Researcher Ketika Segala Macam Upaya Open Data Itu Sepertinya Kurang Berjalan Segala Macam Bentuk Open Data Itu Kurang Berjalan Karena Ada Egoisme Dari Setiap Instansi Yang Tentunya Sangat Sulit Untuk Bisa Dibilkan Terkadang Open Data Oke Kami Punya Data Kami Buka Datanya Tapi Yang Versi Light Hanya Untuk Coba Kalau Tertarik Silahkan Bayar Tapi Itu Wajar Karena Ya Balik Lagi Data Itu The New Gold Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Bayangkan Itu Ketika Kita Melakukan Future Forset Kalau Misalnya Kita Bayangkan Kedepan Lagi Skenaryonya Adalah Reset Itu Semakin Sulit Dilakukan Karena Ketersediaan Data Itu Sudah Pasti Makanya Hal 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 Mungkin Bisa Kita Lakukan Balik Lagi Mendorong Ayo Dong Open Data Supaya Data Data Exchange Itu Terjadi Banyak Yang Sudah 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 Mencoba Tapi Balik Lagi Kadang Gagal Jadi Yang Seharusnya Yang Kita Fikirkan Adalah Bagaimana Agar Kita Bisa Menjadi Data Provider Untuk Mempersiapkan Masa Depan Ini Ya Sama Seperti Kalau Misalnya Gak Usah Bicarain Instansi Bicarain Diri Sendiri Aja Melihat Dunia Yang Hingar Bingar Sekarang Dengan Banyaknya THK Banyak Orang Yang Wah Kalau Gitu Kita Harus Bisa Menghasilkan Uang Sendiri Sambil Kerja Sambil Jualan Misalnya Seperti Itu Nah Ini Yang Harus Ada Di Dalam Organisasi Kita Harus Punya Data Data Providing Kita Kalau Seandainya Nanti Kedepannya Itu Data Semakin Mahal Yang Kita Nggak Mampu Beli Minimal Misalnya Yang Dilakukan Oleh NGO-NGO Lokal Mereka Punya Drone Data Ini Disimpan Yang Nantinya Bisa Di Tukar Bisa Dijual Misalnya Seperti Contohnya Yang Sering Terjadi Di Hutan Itu Banyak Orang Yang Mau Menyelamatkan Ke Kenara Ke Anekaragaman Betul Ada yang Sudah Menggunakan Audio Recognition Untuk Penambangan Liar Misalnya Jadi mereka Menangkap Suara Hutan Tapi Begitu Ada Suara Pemotong Pemotong Pohon Mesin Mereka Langsung Ngasih Alert Ini Terjadi Penambangan Liar Data Data Ini Jangan Hanya Digunakan Untuk Kepentingan Sendiri Saja Itu Disimpan Digip Yang Nantinya Bisa Dijual Dan Lain Sebagainya Lalu Sudah Ada Yang Pake Apa Namanya Image Mining Image Recognition Yang Udah Bisa Melihat Dimana AI Itu Bikerja Untuk Bisa Mengenali Hewan Hewan Yang Ada Di Sekitar Dan Lain Sebagainya Nah Harapannya Semua Itu Tetap Dikip Yang Benar Benar Bisa Kita Mining Nantinya Jadi Historikal Data Ini Bisa Kita Mining Jadi Harapannya Kalau Misalnya Kedepan Pikirkan Tentang Data Yang Bisa Di Exchange Baik Data Yang Bisa Di Exchange Data Provider Mas Kukuh Perspektif Kultiva Sekarang Rumah Mas Depan Dalam Satu Menit Saya Sudah Di Plototin Kapten Saya Soalnya Oke Bicara Kultiva Selalu Kita Bicara Tentang Traceability Dimana Misi Kita Terbesar Adalah From Seat To Table Kita Pengen Melacak Istilahnya Semua Makanan Semua Apa Yang Ada Di Meja Kita Sebenarnya Dari Mana Dari Petani Yang Mana Dan Dari Situ Juga Otomatis Kalau Di Breakdown Lagi Kita Fisi Kedepan Adalah Harapannya Kita Akan Bisa Membuat Semakin Banyak Petani Lagi Yang Bisa Menerapkan Traceability Sebagai Effort Dari Sustainability Initiative Jadi Dari Situ Ketika Semuanya Lebih Banyak Kita Lebih Aware Tentang Makanan Kita Prosesnya Terdokumentasi Dengan Baik Petaninya Lebih Aware Dan Terdokumentasi Juga Harapannya Ini Juga Bisa Menjadi Dampak Positif Untuk Petani Seperti Terima kasih Mas Restu Perspektif BNF Borneo Natural Foundation Skenario Masa Depan Kalau Dari Kita Sebagai NGO Yang mana NGO Ini Bagaimana Program Ini Dapat Tersentuh Sampai Ketika Tapak Sebenarnya Dari Hasil Reset Kita Sudah Banyak Kita Lakukan Hasil Reset Kita Sudah Lakukan ABCDE Terkait Teknologi Kita Punya ABCDE Tetapi Seperti Poin Saya Tadi Kita Tidak Ada Memayungi Itu Semuanya Yang mana Payung Itu Dapat Terlibat Semua Pihak Di Dalamnya Para Kepentingan Usaha Di Situ Ada Akademisi Pemerintahan Dan Siapapun Ya Karena Saya Contohkan Salah Satunya Terkait Data Drone Itu Drone Ini Kita Tidak 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 Hanya Berbicara Terkait Data Kalau Data Kita Bisa Ambil Kapapun Dimanapun Secara Real Time Tapi Drone Ini Berhubungan Dengan Penggunaan Kawasan Udara Disitu Ada Orang Yang Memiliki Kebijakan Yang Bisa Memberikan Izin Untuk Penggunaan Kawasan Udara Di Kontrol Airspace Atau Unkontrol Airspace Dan Juga Terkait Dengan Data 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 Hasil Reset Kita Seperti Yang Dibilang Mas Bonge Tadi Kita Sudah Melakukan Kita Namakan Project Bioakustik Kita Bisa Mengetahui Suara Apa Saja Di Dalam Hutan Ini Ada Suara Orang Hutan Suara Burung A B C D E O Di Sebelah Sana Ada Suara Dari Penambangan Atau Suara Orang Illegal Logging Yang Bisa Penanganan Cepat Dan Payung Ini Dapat Diduplikasikan Di Beberapa Stakeholder Kita Di Pemerintahan Kunci Kita Baik Jadi Perlu Sekali Payung Yang Bisa Menintegrasikan Dari Software Hardware Sebuah Terapan Yang Ada Ataupun Bentuknya Di Lapangan Rakan-rakan Sekalian Luar biasa Sekali Pengetahuan Dan Pembelajaran Yang Kita Sama-sama Pelajari Di Panel Diskusi Ini Sayangnya Kita Selalu Berjibaku Dengan Keterbatasan Waktu Tapi Hal Yang Paling Terpenting Yang Kita Soroti Dan Menjadi Rangkuman Dari Panel Diskusi Ini Adalah Betapa Pentingnya Sinergi Selaras Antara Semua Pemangku Kepentingan Dan Juga Untuk Memiliki Pengetahuan Komprehensif Mengenai Penggunaan Terapan Teknologi Penyebarannya Dan Juga Implementasi Serta Pengawasan Dan Evaluasi Yang Sifatnya Berkelanjutan Yang Tentunya Harus Didukung Oleh Kebijakan Yang Tepat Dan Strategis Untuk Perlindungan Hutan Hujan Di Indonesia Tentunya Juga Di Seluruh Dunia Ini Membutuhkan Kontribusi Dan Upaya Terbaik Dari Semua Pihak Baik Organisasi Pemerintah Akademisi LSM Atau NGO Dan Juga Para Masyarakat Sipil Atau Penduduk Sebagai Bagian Tak Terlepaskan Dari Bumi Kita Ini Demi Keberlangsungan Generasi Mendatang Rekan-rekan Sekalian Terima kasih Kepada Para Panelist Kita Yang Sudah Memberikan Pencerahan Pada Panel Diskusi Ini Berikan Tepuk Tangan Yang Muria Apresiasi Kepada Mereka Semua Semoga Kedepannya Kita Bisa Terus Berkolaborasi Mas Boge Mas Kuku Dan Mas Restu Dan Bersinergi Bersama Sekian Panel Diskusi Pada Sore Hari Saya Akhiri Saya Akhiri Dan Kembalikan Kepada Pengampu Acara Pak Morris Team You May Proceed On Rep Pante Closing Remarks Berikan Tepuk Tangan Yang Beri Sekali Lajarkan Terima Kasih Mas Boge Terima Kasih Banyak Good Evening Terima Kasih To Our Panelists And To The Moderation Very Very Nice Very Interesting Thank You So Much I Am Here To Take Two More Minutes Of Your Of Your Attention And I Would Like To Fokus On The Knowledge Exchange Digitalization Which Is Part Of Our Set Project As I Am One Of The Researchers At The Humboldt Institute For Internet And Society It Has Been Teased Already Data Is The New Gold This Is Why We Want To Be Gold Diggers As Well And We Trying To Build A Database For Digitalization Projects That Are Linked To Sustainability In A Wider Sense This Is Going To Be A Peer To Peer Platform Or Peer To Peer Page Meaning That Users Put In Cases We Evaluate Cases And Then Put Them Online And Then Other Users Can Go Online Compare Cases And Look At Them We Are Currently In The Phase Of Looking For Submissions As We Want To Start The Website Early In 2023 The Benefits Are Rather Obvious I Think It Importantly Probably Other Project Managers So There Is An Aspect Of Learning But There Is Also An Aspect Of Teaching In A Way And You Will Be Part Of Ever Growing Network So To Speak If You Decide To Submit A Case This Is What This Is Going To Be Probably Looking Like This Is A Little Far For A Lot Of You Maybe But We Want To Have Sort Of These Cases More Easily So I Invite You We Invite You To Submit Your Cases Share This Link Share This QR Code In Case You Know An Interesting Project Or You Are Running One Yourself Again Feel Free To Share This I Hope I Didn't Bother You For Too Long And I Would Like To Say Thank You Also From All Of Us At The Humboldt Institute For Giving Us Thank You So Much Terima Kasih Pak Moritz Ini Mas Ya Mas Muda Mas Moritz Kita Panggil Mas Ini Kalau Di Luar Negeri Bapak Tuh Gak Bapak Ya Kakak Ya Jadi Kayak Bro Gitu Kali Ya Bro Baik Rekan Sekalian Terima Kasih Atas Kesediaannya Hadir Di Panel Diskusi Kita Sampai Belajar Dan Banyak Sekali Pencerahan Pencerahan Luar Biasa Kita Akan Ada Networking Session Setelah Ini Kita Masih Ada Teh Dan Coffee Yang Bisa Dinikmati Juga Masih Ada Beberapa Cumilan Yang Ada Di Area Foye Rekan Sekalian Jika Ada Pertanyaan Atau Mungkin Kepo Gitu Ya Ingin Tahu Lebih Lanjut Seperti Tadi Pak Maury Sudah Katakan Ini Bisa Discan Nanti Bisa Submit Ya Case Atau Mungkin Yang Ingin Ditanyakan Atau Mungkin Ada Proses Lanjutan Dari Apa Informasi Yang Ingin Didapatkan Oleh Rekan Rekan Saya Minta Kesediaan Mungkin Pak Kristian Kita Bisa Menutup Acara Dan Networking Rekan Terima Kasih Atas Kehadirannya Sampai Berjumpa Jangan Goodbye Sampai Bertemu Segera Di Kegiatan Selanjutnya Mari kita Berikan Tepuk tangan Yang Meriah Untuk Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Melati Dewi Moderator Pada Sesi Siang Dan Sore Hari Ini Terima Kasih Terima